Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus atau pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 Dari hasil pembahasan pansus terdapat 51 rekomendasi atau catatan terkait LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus atau pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Sekda dan Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imaderian Diana Kartika Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Ketua Pansus DPRD Kota Malang untuk menyampaikan hasil pembahasan pansus terkait LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 Dari pembahasan pansus terdapat 51 hasil rekomendasi atau catatan strategis terkait LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 Dari 51 hasil pembahasan pansus ini semuanya menyoroti permasalahan yang belum diselesaikan di tahun 2022 Usai penyampaian laporan hasil pembahasan pansus Ketua DPRD Kota Malang langsung menandatangani pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 Wali Kota Malang Haji Sutihaji mengatakan Dengan rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan motivasi bagi pemerintahan Sutihaji EDI untuk terus bekerja Wali Kota menambahkan bahwa di tahun 2022 lalu pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan angka yang signifikan Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Malang sudah cukup bagus Dari 23 indikator itu yang tetap tidak naik Tetap seperti tahun yang belum keren itu di angka berapa 6 pokoknya Yang 2 itu turun, yang 4 ke tahap, yang lainnya Dan itu mengambil amanat Dan yang tentu Dewan itu kan dorongan memberikan motivasi kepada saya Supaya untuk terus-menerus melakukan perbaikan Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika mengatakan Dari 51 hasil rekomendasi ini bukan rekayasa Untuk itu ia berharap dengan masukan tersebut Jangan sampai kesalahan di tahun 2022 tidak terulang di tahun 2023 Sementara itu dalam paripurna tersebut juga digelar halal bihalal Dimana anggota Dewan dan tamu undangan yang hadir saling bermaap-maapan dengan memberikan salam Rekomendasi 51 poin rekomendasi dari Pansu Sadi Itu bukan sesuatu hasil rekayasa, hasil karangan atau mengarang indah Atau kita buat puisi Tapi itu lewat proses Proses penelahan LKPJ Wali Kota ke tenaga ahli Kemudian ke tim penyusun Dan diperdalam di hasil hiring-hiring Kemudian hasil hiring itu semua komisi melaporkan ke praksinya Menjadi pendapat praksi Praksi melaporkan kemudian ke Pansus Pansus mengodok lagi itulah hasilnya Siman Alfredo melaporkan Terima kasih telah menonton!